Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali juga bersama saya di dayang pokoknya di kesempatan video kali ini saya mau nge-share ke kalian semuanya save data God of War Chains of Olympus jadi sebelumnya itu saya sudah upload ya yang new game ini yang yang hero ya atau normal ya yang difficult normal dan saya coba pengen keregat tapi ya namanya juga malas ya kalau udah tamat ya jadi penyanyi yang instan gitu ya di Tracer juga kemarin saya sudah nyoba upload challenge of Hades ya yang jalan 1-5 juga udah terus cara buka bonus kostum ya ini kostum yang pertama ini yang normal terus yang kostum keduanya harus menyelesaikan challenge of Hades terus yang ketiga ini harus namatin yang difficult ini ya yang gratin yang paling bawahnya yang very hard ini dan saya malah pengen ngulang lagi dari awal ya jadi saya akan membagikan kalian aja bagaimana caranya untuk memasang save datanya tapi sebelum itu saya pengen ke kasih lihat kalian dulu kalau misalkan save data ini asli ya saya pengen ketin ke kalian kalau save data ini asli bukan yang kwekw ya jadi nggak lengkap gitu ya ya saya kasih kalian dulu ya ini yang very hard ya ini kalian yes aja nah ini customnya ada semuanya ya yang mulai dari sput of war skill magic eh mc kratos nih yang skill power sama bimmy of war yang ada semuanya ya oke ini punya kalau udah dapat ini tuh oke kita langsung coba aja ya sebelumnya saya udah cari cari di YouTube ya enggak dapat-dapat ya enggak dapat-dapat apalagi namanya save data yang lengkap seperti ini ya dan ini saya baru tahu juga caranya oke ini ya oke ini kalian misalkan kalau lihat dan of chaos nya juga udah Max terus di Everett nya juga udah Max Max juga levelnya sunsheet night of down juga udah gantengnya 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 Zeus juga dok Max hanya punya udah sampai semua ya relik paling ini nggak tahu nih apa ya jadi orang ngerti yang ini ini apa nih reliknya ya Oh ini kayaknya kunci ini kunci karena ini ya ngikutin story ya jadi harus ambil apa namanya yang biar biar bisa berenang gitu oke ini belompok semuanya ya seperti dia atau bahas-bahasnya bahkan yang lebar kita langsung aja masuk ke cara pasang setnya ya kalian bisa buka link yang ada di deskripsi atau nanti saya pin aja di kolom komentar ya kan bisa buka kolom komentarnya itu nanti kalian akan masukkan dalam suatu website kalian akan masuk di dalam website yang bernama gamefuck ya kalian tinggal Scroll aja ke bawah disini cari yang versi PSP kemudian kalian sesuaikan dengan region region game kalian ya misalkan kalau kalian bisa menggunakan North America jadi kalian bisa pilih salah satu yang ada di di saat pinggirin ya terus kemudian misalkan kalian menggunakan yang versi Eropa Eropa ya kalau bisa pakai yang ini di sini ya karena saya pakai yang versi Europa ya jadi saya download yang versi Eropa yang paling atas atau tercet apa yang mau ya kalau udah langsung pilih download kalau udah buka kita pilih Z archiver masuklah nah yang kali ini uc e-s008 as gimana macam ini ya eh kalian copy aja atau salin kemudian masuk ke folder memori perangkat terus kalian cari dimana kalian menyimpan folder folder PSP nya ya ini folder PSP kemudian kalian pilih save data ya pilih yang save data kemudian kalian pastikan aja disini dan kalian centang aja centang aja nih lakukan semua file kemudian kalian ganti tapi sebelum ganti ya saya ingatkan ke kalian agar misalkan kalau kalian misalkan sayang-sayang yang setelah kalian kalian bisa pindahin dulu setelah kalian kemudian paste di sini ya yang baru itu ya Oke saya kira seperti itu kurang lebihnya cara memasang save data God of War chain of Alim Olympus ya eh saya pamit semoga bermanfaat selamai kemurutu kata-sinex video